Dua tower Rusunawa Jalan Makam Pahlawan Paret 6 Tembilahan Hulu ini telah rampung dikerjakan sejak awal tahun 2018 lalu. Ratusan kamar bertipe 24 dan 36 kini siap ditempati oleh masyarakat kurang mampu di Kabupaten Indra Girihilir. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perakim Kabupaten Inhil, Tengku Edy Eprizal, mengajak masyarakat di Kabupaten Indra Girihilir, khususnya warga kurang mampu yang ada di Tembilahan dan sekitarnya, segera menempati bantuan gedung yang telah diberikan oleh Kementerian PUPR tersebut. Tengku Edy menambahkan, sejauh ini pihaknya telah membuka pendaftaran penempatan Rusunawa tersebut sejak beberapa waktu yang lalu. Dan ini nantinya akan kita perintahkan kepada masyarakat-masyarakat yang tidak mampu. Yang kita lihat ini lokasi ini sangat prihatin, tinggal di rumah-rumah yang ditanggah pakai tongkat dengan kondisi kayu yang sudah sangat lapuk. Ini kita himbaw untuk bersama-sama berkeinginan untuk pindah ke Rusunawa. Rusunawa ini disiapkan oleh masyarakat tentu tidak membebani masyarakat. Ya mungkin hanya sekedar biaya sewa untuk operasional harian. Jadi tolong masyarakat yang berminat, segera mendaftarkan pada dinas perakim ya. Terutama yang memang kita anilai tidak mampu. Dan itu untuk Rusunawa itu sudah siap semua. Jadi artinya masyarakat tinggal bawa pakaian aja, tinggal bawa koper aja. Perabotan semua sudah lengkap. Tempat cuci piring, korsi tamu, tempat tidur lengkap. Jadi kami berharap fasilitas dari pemerintah ini dimaksimalkan untuk dinimati bersama-sama. Untuk saat ini sudah ada berapa yang mendaftar Pak? Kami sudah banyak yang membuka pendaftaran. Tapi memang belum kami finalkan. Tentu kita masih menunggu proses dari tim. Karena ada tim nanti yang akan melakukan verifikasi. Apakah yang mendaftar itu layak atau tidak. Sampai hari ini sudah hampir mendekati 100 masyarakat yang melakukan pendaftaran. Kami buka. Setiap saat kami buka dan kami terima pendaftaran. Tetapi memang bukan langsung kita putuskan untuk kita pindahkan. Tapi nanti ada tim yang melakukan verifikasi. Kita takut nanti rusun awa ini ditempati oleh masyarakat-masyarakat yang tidak berhak. Sehingga yang berhak itu terabaikan, tersingkirkan. Tengku Edi pun berharap bangunan gedung yang telah dilengkapi fasilitas listrik, akses air bersih, dan hingga perabot rumah tangga tersebut pun dapat ditempati paling lambat pada Desember 2018. Deni Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!